Filmora ini cukup simple, mudah digunakan, bisa digunakan secara gratis juga seperti CapCard Halo semua, bertemu kembali di channelnya Update Ilmu Sudah lama tidak upload teman-teman karena ada sedikit kesibukan ya Dan kali ini kita upload kembali Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya di subscribe dulu channel Update Ilmu Agar selalu semangat nantinya untuk kita upload yang agak rutin Oke, video kali ini kita akan belajar mengedit video menggunakan Filmora ya Dimana dengan Filmora ini bisa menggunakan laptop kentang pun untuk bisa melakukan editing video Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Filmora setelah kita melakukan install Nah, buat teman-teman yang belum install, teman-teman bisa download di situs resminya Ketik saja Wondershare Filmora di Google, nanti tinggal download ya Nah, setelah download dan install, tinggal naik-naik saja Nanti tampilan dasarnya seperti ini pada saat pertama kali dibuka Oke, kemudian kita klik saja New Project Untuk kita masukkan video-video yang mau kita edit Nah, ini adalah tampilan user interface dari Filmora Dan ini adalah Filmora yang terbaru ya Yang saya gunakan yaitu 14.3.2 Ini adalah Filmora terbaru dengan fitur yang terbaru juga Bahkan Filmora ini lebih ringan daripada CapCut ya Saya sudah coba membandingkan keduanya CapCut sangat banyak memakan RAM ya Sementara Filmora ini 50% lebih hemat RAMnya ketimbang CapCut Oke, sekarang kita bahas cara mengedit terlebih dahulu Nah, ini adalah tampilan dasar atau tampilan user interface dari Filmora Cukup simple dan mudah dipahami tentunya ya Nah, untuk memulai mengedit video Pertama, sekali kita import dulu file video, audio, ataupun foto Yang mau diedit menggunakan Filmora Caranya langsung saja klik import Kemudian cari di mana menyimpan footage-nya Ataupun videonya Nah, misalnya seperti ini Saya ingin memasukkan semuanya untuk diedit Maka saya bisa menekan dengan ctrl A Ya, ataupun bisa satu-satu Kemudian klik open Nah, sekarang sudah masuk pada bagian project di folder media ya Untuk kita edit, nah kita bisa drag ke bagian timeline Yang bawah ini adalah timeline Kita bisa masukkan secara bersamaan semuanya Untuk kita edit Atau kita edit per video Misalnya, saya mau edit per video saja dulu Misalnya ini, saya mau edit Kita drag ke timeline Nah, di sini kita pilih yang full HD Ya, bebas Nah, di sini sudah masuk ke bagian timeline Nah, setelah masuk ke timeline Yang pertama sekali Yang kalau bagi saya untuk dilakukan adalah Menormalkan audio Ya, jadi audio yang besar-kecil-besar-kecil Bisa dinormalkan dengan AI Ya, caranya klik pada video Pada bagian timeline Beralih ke kanan Klik audio Kemudian klik auto-normalization Nah, ini AI-nya akan langsung Memberikan perintah untuk menormalkan Secara keseluruhan video Nah, itu yang pertama Yang kedua Kita bisa crop Di sini teman-teman bisa lihat ya Di sini ada watermark pada video Karena memang video ini dibuat dengan AI Jadi, saya mau crop terlebih dahulu Caranya kita klik icon crop Ya, kemudian kita bisa Crop bagian yang Terpotong untuk Yang tidak ada watermark Baru kita Sesuaikanlah Sesuai selera Oke, sesuaikan Dan klik apply Nah, sekarang ini Hasil video yang Sudah kita crop Kita juga bisa menggeserkan Ke kiri dan ke kanan Untuk melihat Hasil video yang di crop Nah, apabila sudah sesuai Kita juga bisa mengganti Warna video Ya, dengan cara Kita cari yang namanya Auto-enchange Jadi, warna pada video Dengan sekali klik ini Langsung berubah Nah, seperti ini Jadi, auto-enchange Fitur ini bisa digunakan Ataupun tidak Nah, saya di sini memperhatikan Untuk menggunakannya Oke Kemudian Bila ada bagian-bagian Yang ini dipotong Tinggal potong saja Misalnya mau potong bagian ini Tinggal klik bagian Gunting ya Atau split Atau ctrl B Kita klik Nah, ini akan Terpotong Jadi, kita bisa memotong Bagian-bagian tertentu Ya, kemudian selanjutnya Apabila tidak ada Yang ingin dipotong Ya, kita bisa Memasukkan Video kedua Nah, seperti ini Kemudian kita lakukan Langkah yang sama Audionya kita normalkan Supaya Stabil Kemudian Kita gunakan Auto Ensign Untuk merubah warna Yang lebih bagus Nah, di sini juga Kalau misalnya ada Video yang terpisah Kita bisa Menggunakan Transisi Nah, untuk transisinya Sangat banyak sekali Di Filmora ya Kita bisa gunakan Secara Gratis Tentunya ya Oke, di sini Misalnya saya mau Menggunakan transisi ini Tinggal pendam Drag Ke bagian Video yang disambungkan Maka Dia akan Tersambung Dan ada Transisinya Kita lihat Nah Transisinya Seperti itu Nah, kemudian Karena ini masih ada Waterman Kita juga bisa Crop kembali Seperti yang kita Lakukan Sebelumnya Selanjutnya kita Sesuaikan Sesuai dengan Selera kita ya Nah, di sini Saya akan Percepat mungkin Untuk editingnya Sampai dengan Export nantinya ya Oke Oke, saya sudah Mengedit semuanya Dan ini sudah Masuk semua Ke timeline Video-video di atas Kita juga bisa Memperkecil Ya, untuk Melihat keseluruhan Ya, ataupun Kita bisa Memperbesar Bagian timeline Ya, untuk Melihat lebih Luas ya Nah, bisa Kecil dan Besar Kemudian Karena ini Video sudah Kita edit Selanjutnya Kita akan Masukkan Back sound Musik Supaya video Kita lebih Menarik Dan back sound Musik pun Harus lebih Kecil daripada Suara Narasinya Ya Sekarang Untuk Masukkan musiknya Kita bisa Download di Youtube Audio Library Ya, kita Pilih Yang No copyright Yang Yang perlu Juga Pilih Yang No Contribusi Ya, yang Seperti tutorial Yang sudah Pernah Saya bahas Sebelumnya Nah, untuk Masukkan musik Sama Kita klik Import Kemudian Kita Cari Dimana Kita Menyimpan Folder Musik Ya, kemudian Baru kita Masukkan Musik Yang mau Kita Jadikan Sebagai Back sound Misalnya Disini Saya Masukkan Beberapa Nah, ini Sudah masuk Banyak Seperti ini Saya akan Mencari Yang mana Yang sesuai Terlebih Dahulu Oke, setelah Mencari yang sesuai Ternyata Batuin ini Sesuai Tinggal Kita Tarik Ke bawah Video Pada bagian Timeline Nah, seperti ini Kita kecilkan Nah, yang menarik Ya, ini kan Audionya tidak Full Dengan video Jadi, kita Tidak perlu Tarik manual Seperti ini Tidak perlu Kita bisa Menggunakan AI Untuk Menarik Agar durasinya Penuh Caranya Kita klik saja Pada ikon Musik yang ini Audio Strength Kita tarik Nah, muncul ikon Seperti ini Tinggal drag Ke kanan Dan audionya Akan Menyesuaikan Akan dibuat Otomatis Oleh AI-nya Nah, sekarang Audionya sudah Full Kita klik kembali Di musiknya Nah, sekarang Kalau kita dengarkan Musik ini Lebih besar Daripada Suara narasi Coba kita dengar Nah, jadi Narasinya Kekecilan Jadi, kita harus Menggunakan audio Ducking Untuk memperkecil Suara musik Daripada suara Narasi Caranya Kita block dulu Suara narasi Semuanya Kemudian Di sebelah kanan Pada bagian audio Cari Yang namanya Audio ducking Yang ini Tinggal klik Aktifkan audio Ducking Nah, bagian musik Akan otomatis Mengecil Ya Kita coba Dengar Nah, kalau musiknya Masih kelihatan Agak besar Tinggal kita Tambahkan Volume audio Ducking Misalnya Ke 55 Atau 60 Kita dengar kembali Nah, back soundnya Sudah oke Tidak kebesaran Dan tidak kekecilan Juga Oke Sudah sesuai Dan narasi Sudah lebih besar Daripada suara Back soundnya Jadi Video kita Sudah Menarik Nah Kalau teman-teman Mau menambahkan efek Text Atau sebagainya Itu bisa di bagian atas Misalnya Mau menambahkan Musik Ataupun efek musik Nah, bisa di bagian audio Di sini Cari saja Sound effect Yang sesuai Dengan video Teman-teman Di sini ada banyak Sound effect Yang bisa di download Yang disediakan Filemora Bisa juga Dengan text Ada banyak Template text Yang bisa digunakan Untuk Video kita Misalnya Mau menuliskan Apa di video kita Kita tinggal Drag aja textnya Ke atas Timeline video Nah, seperti ini Dia akan muncul Text seperti ini Tinggal kita tulis Nah, misalnya Saya coba tulis Sebagai contoh saja Update Ilmu Nah, misalnya seperti ini Kita juga bisa Memperkebesar Dan memperkecil Nah, dia akan ikut Berdasarkan warna Templatenya Kalau kita tidak suka Tinggal kita Hapus Karena tadi Itu cuma Untuk contoh saja Saya tadi tidak akan Pakai di video ini Untuk transisi Transisinya juga Banyak yang diberikan Di Filemora Teman-teman bisa Download Pada banyak sekali Transisi yang Disediakan Filemora Ada juga Efek Nah, efek Bull Efek Blur Dan segala macam Efek lengkap Di sini Kemudian ada Filter Ada sticker Ada template Template Lainnya juga Untuk membuat Intro dan Outro video Nah, saya rasa Cukup lengkap Dan penggunaannya Juga cukup ringan Walaupun untuk PC Ataupun laptop Kentang Sekalipun Ya Nah, apabila Semua pengeditan Kita sudah Selesai Selanjutnya Tinggal kita Export saja Videonya Caranya Caranya cukup Gampang Silahkan Klik pada Bagian kanan Klik Export Dan di sini Akan muncul Nama Filenya Misalnya kita Akan menulis Belajar Mengedit Video Seperti ini Nanti Kita bisa tentukan Mau simpan Di folder Mana Video yang Ingin kita Edit Kemudian Untuk format Videonya Ada banyak Kemudian Ini Resolusi Video Bisa Di setting Biasanya Saya gunakan 4K Saja Kemudian Bagian bawah Tidak ada Settingan Apa-apa Bawaan Saja Dan Untuk Kualitasnya Saya pilih Rekomendasi Teman-teman Bisa Pilih Sesuai Dengan Kemudian Untuk Device Teman-teman Bisa Rubah-rubah Juga Disini Bisa Rubah-rubah Dan Bisa Langsung Upload Ke Youtube Nanti Export Dari Hasil Video Langsung Otomatis Terkonek Ke Youtube Atau Terape To Tiktok Instagram Facebook Dan Vimeo Karena Saya Mau upload Manual Nanti Maka Saya Akan Memilih Yang Lokal Saja Selanjutnya Kita Langsung Klik Export Sekarang Kita Tinggal Menunggu Saja Hasil Pengeditan Videonya Nah Untuk Kecepatan Export Ini Bergantung Kepada Berapa Panjang Durasi Video Kita Kalau Video Long Agak Memakan Waktu Tapi Kalau Video Short 1 Menit 2 Menit Sudah Selesai Mengikut Dengan Spek PC Ataupun Laptop Teman-teman Juga Nah Karena Ini Video Long Tapi Sekitar 10 Menitan Dan Exportnya Juga Lumayan Kencang Dengan Spek Laptop Yang Bisa Dibilang Kencang Oke Nah Kita Akan Menunggu Sampai Export Selesai Nah Sudah Selesai Di Export Kita Bisa Buka Untuk Melihat Hasil Videonya Yang Sudah Kita Edit Yang Ini Belajar Mengedit Video Kita Buka Kita Bisa Dengarkan Ada Backzone Nah Ini Karena Sebelumnya Video Dibuat Dengan AI Jadi Versi Gratis Jadi Videonya Kurang Jernih Karena Memang Buatan AI Oke Nah Filmora Ini Cukup Simple Mudah Digunakan Bisa Digunakan Secara Gratis Juga Seperti Cap Namun Untuk Fitur-fitur Tentu Yang Lebih Komplet Ataupun Fitur AI Tentu Perlu Berlangganan Ke versi Pro Sama Juga Seperti Cap Card Bisa Digunakan Secara Gratis Dan Bisa Untuk Lebih Profesional Harus Berlangganan Akun Pro Sama Juga Dengan Filmora Ini Nah Untuk Penggunaan Saya Sendiri Hanya Menggunakan Versi Gratis Dan Cukup Pertit Bertimbang Saya Menggunakan Cap Cuman Memang Ada Tapi Secara Keseluruhan Kalau Saya Lebih Memilih Filmora Ketimbang Cap Card Dengan Pertimbangan Segala Aset Yang Lengkap Penggunaan Fitur Yang Cukup Komplit Transisi Yang Cukup Banyak Kemudahan Dalam Mengoperasikan Interface Untuk Mengedit Video Juga Cukup Gampang Ketimbang Cap Bagi Saya Sudah Menggunakan Cap Card Dan Filmora Tapi Setelah Beralih Ke Filmora Ternyata Dari Maka Lebih Recommended Menggunakan Filmora Oke Cocok Atau Tidaknya Tergantung Kepada Personal Masing-Masing Untuk Tutorialnya Saya Sudah Buatkan Versi Edit Menggunakan Cap Card Ataupun Video Ini Mengedit Dengan Video Filmora Yang Bisa Teman Praktek Kedua-duanya Nanti Bisa Dapat Mana Yang Lebih Mudah Oke Itu Dia Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan 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 Silahkan Tulis Di kolom Komentar Apabila Ada Pertanyaan Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Yang Lain Sampai Jumpa Di Video-video Berikutnya